Sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Dalam Matius pasal 4 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ikutlah aku, maka kamu akan ku jadikan penjala manusia. Menarik saudara-saudara, bahwa mereka adalah penjala ikan. Dan kini mereka mendapat tantangan yang luar biasa, yang sangat fantastik. Mereka akan dijadikan penjala manusia. Wow, bagaimana mereka tidak mau ikut? Mereka ikut saudara-saudara. Dan itulah bisa dikatakan menggambarkan apa itu kekristianan. Apa itu kekristianan saudara? Kekristianan itu adalah mengikut Yesus dan menjala manusia. Seperti sebuah mata uang dengan dua sisi. Kekristianan adalah pertama mengikut Yesus dan kedua adalah menjala manusia. Kedua-duanya harus ada. Tidak boleh, satu tidak ada. Tidak mungkin kita menjala manusia dan tidak mengikut Yesus. Dan kalau kita mengikut Yesus dan tidak menjala manusia, pertanyaannya kita ikut siapa? Oleh karena itu saudara-saudara, di sepanjang Alkitab memenangkan jiwa yang terhilang itu menjadi sebuah benang merah. Kita baca misalnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah hati Tuhan. Hati Tuhan, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Karena itu kita ditugaskan untuk menjala manusia. Bahkan dalam kata aslinya bukan menjala, menjaring saudara-saudara. Jadi kalau kita mau menangkap ikan ada 3 macam. Menjala, mengail, menjala, itu satu orang, menjaring. Di sini dipakai kata menjaring. Itu dikerjakan oleh 2 orang, oleh 2 perahu saudara-saudara. Dan pasti hasil tangkapannya akan menjadi sangat banyak. Dan itu terbukti di sepanjang kisah para rasul. Terjadi penuayan besar-besaran, penjala manusia besar-besaran. Karena itu kita lihat di kisah para rasul pasal 7, ayat 58-60. Tentang Stefanus. Stefanus rela mati untuk memenangkan mereka yang berhilang. Kenapa? Karena Stefanus tahu itulah hati Tuhan. Hati Tuhan yang terutama adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Bebas dari neraka. Masa sorka. Karena itu saudara-saudara program utama gereja mula-mula di kisah para rasul. Adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu kita pun saudara ke depan. Nanti program utama gereja kita adalah menyelamatkan jiwa yang terhilang. Maaf. Bukan program perayaan Natal. Bukan perayaan Pasca. Tetapi memenangkan jiwa-jiwa, memberitakan injil, menjala manusia. Itulah program yang selalu ada, harus ada di gereja kita. Yang terutama, yang tentu saja akan nampak dari pengbiayaannya. Kemudian saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab mati sepasal 7, ayat 23 sampai 25. Kata Tuhan Yesus. Nanti pada hari terakhir, ada banyak orang yang memprotes kenapa dia tidak boleh masuk sorga. Dan Tuhan Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan-Tuhan yang akan masuk sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak? Yaitu menyelamatkan jiwa yang terhilang. Lalu mereka berkata, Tuhan aku mengadakan mujizat, aku mengadakan nubuat. Bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Maka lalu Tuhan berkata, nanti pada hari terakhir, aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sekarang kita saudara-saudara gereja, kelihatannya masih berjalan lancar. Aman-aman saja, tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Dan hati-hati, itu belum tentu Tuhan berkenan. Karena nanti pada hari terakhir, ukuran kita, bukan berapa gelar yang kita punya. Sarjana teologiakah, master teologiakah, dokter teologiakah, bukan itu ukuran kita. Bukan gedung gereja kita yang mewah, yang menjadi ukuran kita. Bukan berapa rumah kita saudara-saudara, tapi ukuran kita yang terakhir. Berapa jiwa yang telah kita selamatkan melalui pelayanan kita. Karena itu, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus berkata, Aku harus memberitakan Injil. Dan aku tidak bisa membanggakan itu. Karena itu kewajiban. Itu keharusanku. Itu bukan sebuah kebanggaan. Karena Yesus telah mati bagi aku, maka tidak ada jalan lain. Aku juga akan mati bagi Yesus. Gimana caranya? Memberitakan Injil. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan kita juga bisa seperti Rasul Paulus. Tiba pada posisi. Dimana kita berkata, celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi ngomong-ngomong saudara-saudara. Memberitakan Injil itu asik saudara-saudara. Kenapa? Karena kita memberitakan kabar baik. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Pasti asik saudara-saudara. Tinggal kita perlu belajar bagaimana caranya memberitakan Injil dengan asik. Dengan menyenangkan. Yaitu, saya menamakannya sebagai memberitakan Injil yang ramah lingkungan. Puji Tuhan, di lingkungan gereja-gereja Indonesia sudah ada namanya P5. Pertalian, peralihan, penginsyafan, pemberitaan dan penyelesaian. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan saudara. Nah karena itu saudara-saudara, mari sekarang kita semua memeriksa diri kita. Sudah berapa jiwa yang kita menangkan. Saya dua tahun lalu bertemu dengan teman sekolah saya di STT Inti Makassar. Kami tamat tahun 1974. Berarti sudah 40 tahun. Dia berasal dari gereja Kristen Sumba di Nusa Tenggara Timur. Namanya Umbunangi. Dia di Sumba Tengah. Saya ketemu dengan dia. Peneta yang sederhana. Rumahnya biasa saja. Tidak punya mobil. Gelarnya cuma sarjana muda teologi. Mungkin dia belum pernah ke Israel. Saya tanya pada dia. Umbu. Karena mereka punya tantangan penginjilan di sana menari. Yaitu agama suku. Saya tanya. Umbu, sudah berapa orang Sumba yang kau bebaskan dari agama suku dan masuk menerima Yesus? Sudara-sudara tahu berapa dia jawab? 7 ribu. Wow. Muka saya pucat, sudara-sudara. Keren. Nanti hari terakhir ketika Tuhan Yes memanggil Umbunangi. Berapa jiwa yang kau bawa dia akan berkata? 7 ribu. Sementara saya, kalau dipanggil hari terakhir. Ferry Lembong. Ya Tuhan. Berapa jiwa yang kau sudah bawa? Berapa yang akan saya jawab? 7 ribu. Tidak salah-salah. 700. Tidak sampai. 70. Tidak sampai. 7. Mungkin. Itu pun bukan karena saya keluar menginjil. Tetapi orang yang datang ke gereja. Karena mau menikah. Atau karena kehendak sendiri. Maka di hari terakhir saya akan tertunduk malu, sudara-sudara. Tapi puji Tuhan. Itu sudah diperintahkan sejak di Taman Eden. di kitab kejadian pasal 1, pasal 2. Yaitu ketika Tuhan memberi perintah. Hanya ada dua perintah. Yang satu, bekerjalah. Kau salah bumi. Dan yang kedua, beranak cucu. Penuhilah bumi. Apa artinya itu? Itu artinya kita memproduksi anak-anak Allah. Sama dengan amanat agung Alkitabiah. Pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan semua firmanku. Persis sama, sudara-sudara. Maka perintah penginjilan itu kita namakan amanat agung. Karena dia adalah perintah yang paling terutama. Bukan hanya di perjanjian baru. Sejak di perjanjian lama. Itu sudah diperintahkan kepada kita. Cuma sayangnya pada waktu alam dan hawa. Mereka gagal. Untuk taat kepada Tuhan. Nah kita yang di perjanjian baru. Kita berhasil. Pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan Iblis. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Bahkan Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi kalau kita memberitakan Injil, sudara-sudara. Tuhan Yesus adalah bersama-sama dengan kita. Seperti dulu para rasu-rasu. Sekarang pun Tuhan Yesus menyertai kita. Bagaimana caranya? Ya roh kudus, sudara-sudara. Roh kudus menyertai kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang akan menyadarkan orang-orang akan dosa-dosa mereka. Dia yang roh kudus akan menggerakkan. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Beritakan Injil, sudara-sudara. Makanya saya senang sekali ada teman saya di Jakarta, Pak Rio. Dia sudah mulai lima tahun lalu menggerakkan seluruh jemaat yang menginjil. Sekarang, sudara-sudara. Seluruh anggota jemaatnya bergerak memberitakan Injil. Yang kerja di kantor bersaksi kepada teman-teman di kantor. Anak-anak muda SMA sudah bisa memberitakan Injil. Saya lihat dengan mata kepala saya, sudara-sudara. Nah, kita bermimpi. Semua gereja, GBI, gereja-gereja lain. Juga nanti kita semua akan mampu memberitakan Injil. Kita semua bergerak, sudara-sudara. Di Indonesia kalau ada 257 penduduk. Dan umat Kristiani, Katolik Protesan ada 25 juta. Dan 25 juta ini bergerak memberitakan Injil. Atau mungkin 10 persennya ya. Dua setengah juta bergerak memberitakan Injil. Wow. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia akan mendapat berkat yang besar. Yaitu masyarakatnya. Sungguh-sungguh mendapat kepastian keselamatan. Karena menerima Yesus. Menerima Isya Al-Masih. Sebagai curu selamat dan Tuhannya. Karena itu, sudara-sudara, kita sedang lagi semangat-semangatnya. Karena ternyata bukan cuma di Indonesia. Di seluruh dunia. Sekarang sedang terjadi pergerakan besar-besaran. Karena itu jangan ketinggalan. Kalau sudara tidak ikut, Tuhan bisa memakai orang lain. Dan Tuhan sedang bekerja melalui banyak cara. Melalui mimpi-mimpi seorang laki-laki yang berpakaian putih. Tuhan datang melalui orang-orang yang datang dengan sendirinya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan sudah bergerak. Di mana-mana, sudara-sudara. Karena ternyata yang saya sebut tadi P5, dipakai di negara-negara Asia, negara-negara China, berhasil. Dipakai di Amerika, berhasil. Jadi kita sekarang sudah mendapat caranya. Karena kita belajar itu dari Tuhan Yesus. Selama tiga setengah tahun, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk menginjil. Dan kita sekarang menggunakan cara itu. Makanya amanat agung yang sekarang sedang kita praktekkan, kita sebut amanat agung al-kitabiyah. Karena dia menghasilkan, memaksimalkan penginjilan gereja. Amanat agung al-kitabiyah memaksimalkan pemuridan gereja. Amanat agung al-kitabiyah memaksimalkan pertumbuhan gereja. Dan amanat agung al-kitabiyah memaksimalkan penanaman gereja. Akan terjadi panenraya. Akan terjadi tuayan besar. Karena itu, kalau pada tahun 2016 ini GBI mencerangkan tahun penurayan. Itu sudah tepat sekali, sudara-sudara. Karena itu sedang terjadi. Semoga dengan ini, mari kita bergandingan tangan. Bersama-sama menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Berapapun harganya. Sehingga transformasi terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.